Selamat datang di Pasar Kodok. Pasar yang terletak di Tabanan Bali ini menjadi salah satu tujuan wisata turis lokal maupun asing. Pasar Kodok berdiri sejak tahun 1998 dan merupakan pasar yang khusus menjual berbagai merek pakaian bekas yang diimpor dari sejumlah negara. Seperti Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura. Begitu masuk ke pasar ini, pengunjung diseguhkan dengan pemandangan berbagai jenis pakaian dan sepatu. Semuanya barang bekas yang masih layak pakai dan bermerek. Untuk memudahkan pembeli, para pedagang yang mayoritas berasal dari Jawa Timur mengelompokkan jualannya. Ada yang khusus menjual jaket, ada yang khusus menjual celana, kaos, dan lain-lain. Dan yang paling menarik, tentu harganya yang murah. Aneka pakaian merk ternama bisa dibawa pulang mulai harga 30 hingga 100 ribu rupiah. Bagi pemburu pakaian dengan model unik, pasar ini juga menjadi referensi. It's more about the specific, like, unique pieces, like, something that is special. Usually we don't go for the pieces that are too new or from, like, some, like, really big brands. Usually we look for, like, old, antique pieces because we like the way things were made before. And that has changed a lot. Like, clothes now are, like, made for, like, use and just throw away. And before clothes were, like, they had a little more attention to detail. So, yeah, that's what we look for. Banyak juga yang memanfaatkannya untuk berbisnis, seperti wisatawan asal Jogja ini. Baru pertama kali berkunjung ke pasar Kodok, ia berburu baju bekas untuk koleksi pribadi. Juga untuk dijual kembali di lapak online-nya. Kalau untuk memilih baju bekas sendiri itu sebenarnya seni ya, Mas. Karena hunting baju bekas itu menurut saya seni. Dalam artian pintar-pintar kita untuk mencari barang yang merek dengan kondisi masih bagus, 80 sampai mendekati barulah. Para penjual pun senang, karena pasar mereka tak terbatas di Bali saja. Banyak sniper-snipernya, banyak hunter-hunter, banyak dari Jawa. Kita campur dah, Medan, Palembang, ke sini, Bandung, kadang. Langgan-langganannya itu. Koleksi pakaian bekas di pasar Kodok biasanya datang setiap 10 hari hingga sebulan sekali. Bagi Anda yang suka berburu pakaian bermerek dengan harga murah, tak ada salahnya mencoba berkunjung ke pasar Kodok. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Karena harganya yang memang murah-murah banget, makanya pasar Kodok ini menjadi incarannya turis-turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Turis-turis backpacker ini sangat suka sekali ke sana, karena semuanya kayaknya bisa diborong. Tapi jangan lupa kalau belanja di sana, dicucinya yang steril ya. Nah iya, tapi saya yakin turis luar negeri nggak suka nawar. Kalau turis lokal biasanya suka nawar. Jago-jago nawar. Tapi memang ada triknya loh, kalau misalnya kita ke pasar seni di Bali gitu, caranya tuh kita harus akrab dulu dengan penjualnya. So akrab ya? Iya, biar dikasih harga lokal, bukan harga turis. Terus kita juga harus bandingin tuh, pintar-pintar bandingin harganya. Karena walaupun tokonya sama semua, harganya ternyata bisa beda-beda. Oh gitu ya? Iya. Dan pintar-pintar jual-mahal juga ya. Kalau misalnya mau ngambil nggak jadi, pura-pura pergi biar dipanggil lagi. Nah itu namanya trik tarik ulur. Trik tarik ulur. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri NET 12 yang ini, saya Taufik Effendi. Dan saya Zifaron Letisya, selamat siang dan selamat beraktifitas. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!